Terbincang bersama Max Maidan Dasuki, Solution Architect Lead dari Alibaba Cloud. Halo, selamat pagi. Pak Max, apa kabar? Pagi. Pagi, Pak Saniva. Baik, baik. Gimana sendiri kabarnya di sana? Oke, baik tentunya, Pak. Oke, nah kita ketahui bahwa memang masa pandemi COVID-19 ini semakin mempercepat digitalisasi dan juga teknologi ke depannya. Dan dalam perkembangan pandemi ini juga kita ketahui penting sekali peran ataupun juga adopsi teknologi. Nah, menurut Anda seberapa penting sebetulnya adopsi teknologi cloud untuk mendukung transformasi digital tentunya di Indonesia? Jadi penting banget sih, jadi transformasi digital itu dengan adanya cloud itu sangat mempermudah. Jadi mungkin kalau orang berpikir tentang transformasi digital ya, mungkin kalau untuk beberapa yang belum tahu, mungkin yang bisnisnya awalnya lebih ke arah tradisional atau mungkin misalnya tidak menggunakan teknologi IT atau internet, mereka kemudian beralih ke menggunakan internet itu sendiri. Nah, sedangkan cloud ini apa sih? Konteksnya ini apa sih yang dibilangkan cloud? Mungkin saya kasih mempermudah aja analoginya seperti misalnya rumah dan hotel gitu ya. Kalau misalnya yang tradisional atau mungkin kita beli sendiri servernya itu, itu seperti kita membeli rumah contohnya. Jadi kita udah persiapin, oke sampai 10 tahun ke depan saya mau tinggal di rumah ini nih gitu ya. Mungkin ke depannya kalau saya punya lebih banyak keluarga dan sebagainya, sebagainya ya nanti dipikirannya juga mungkin beli lagi yang baru, et cetera gitu ya. Dan kalau misalnya di cloud itu seperti tinggal di hotel contohnya. Jadi kalau misalnya dibutuhkannya, oke saya sekarang cuma berdua aja suami istri misalnya. Jadi saya mungkin rewa yang kamarnya nggak terlalu besar. Padahal di hotelnya itu sendiri, kamarnya itu tipunya banyak gitu. Jadi kalau misalnya nanti ke depannya, oh semakin banyak nih mungkin punya anak lagi, mungkin keluarganya ada yang join, nanti akan bisa pindah ke kamar yang lebih besar contohnya. Sama, jadi di dunia cloud itu nggak membeli servernya gitu ya, yang nanti mungkin ke depannya bakal stuck. Jadi contohnya kalau beli servernya gede, tapi pengguna yang nggak terlalu banyak, sayang kan nih rugi gitu, ada perbedaannya. Sedangkan kalau belinya kurang, berarti ada kemungkinan pengguna atau pengunjung yang datang itu nggak bisa masuk gitu, karena udah full. Nah kalau di cloud, pengguna itu bisa bayarnya per jam, atau bahkan per menit contohnya. Jadi sesuai penggunaannya, kalau pakai sedikit, mereka cuma bayarnya kecil, kalau nanti pengguna yang bertambah, penggunaannya juga bisa bertambah. Jadi istilahnya tuh bisa easily scale gitu, dari kecil ke besar. Salah satu contohnya nih untuk mengadopsi cloud technology untuk digital transformation itu seperti MAP. Jadi MAP itu salah satu, saya itu salah satu kustomer kita, jadi mereka kan banyak nih melakukan retail business gitu ya. Dan mereka beralih ke digital transformation itu dengan menggunakan Alibaba Cloud. Jadi sekarang kalau misalnya mau beli produk-produknya MAP, itu bisa dilakukan secara online. Oke, ini berarti bisa disimpulkan adalah memang harus disesuaikan begitu dengan kapasitas, dan juga bukan tidak mungkin begitu nanti ke depannya kapasitas akan cloud ini juga akan semakin meningkat. Nah kemudian seperti apa Anda melihat perusahaan dan juga klien Alibaba Cloud dalam hal memanfaatkan teknologi cloud untuk mendukung transformasi digital? Dan mungkin perbedaan seperti apa sih yang dirasakan begitu dari masa sebelum pandemi COVID-19 sehingga pandemi COVID-19 berlangsung? Terima kasih. Jadi untuk secara penggunaannya sendiri sih, saya rasa memang dari dulu nih, jadi sebelum COVID pun sampai sekarang, kebanyakan customer kita itu menaruh namanya mission critical workload. Jadi memang core business-nya mereka itu memang sudah ditaruh di Alibaba Cloud sebelum atau sesudah COVID. Cuma memang kita melihat setelah terjadi COVID ini, semakin banyak industri-industri yang masuk menuju ke cloud atau digital transformation, misalnya seperti finansial, retail, logistik, e-commerce, dan juga internet companies lah. Jadi media entertainment. Jadi company-company ini di industri-industri ini yang semakin banyak gitu, karena mereka sadar bahwa mereka itu sebenarnya bisa, sangat bisa bahkan memanfaatkan cloud atau digital transformasi yang digital itu sendiri. Jadi dari yang sebelumnya tradisional atau bahkan sebelum ada sama sekali menggunakan servernya, jadi menggunakan cloud server. Sebagai salah satu contohnya mungkin prakerja ya. Jadi kemarin ini kita juga setelah merayakan sebuah tahun sama prakerja juga, jadi kita dulu waktu prakerja olah-olah itu mereka juga recort kita. Max, kita ada kebutuhan seperti ini, kita mau launch, ini targetnya kita dan targetnya sangat pendek sekali. Jadi kita support semua apa yang kita bisa, dan mereka berhasil launch dalam waktu berapa bulan. Nah, setelah penggunaannya itu yang awalnya baru diluncurkan, sampai satu tahun berikutnya itu mereka udah mendapatkan puluhan juta user. Jadi nggak banyak lah ya, maksudnya untuk tipe-tipe bisnis gitu yang bisa dengan cepat, dari nol menjadi puluhan juta. Nah, prakerjaan ini salah satunya gitu. Dengan menggunakan, kalau menggunakan tradisional, itu nanti mungkin sedikit sulit ya bagi mereka, karena mereka harus proyeksi, nggak tahu benar atau nggak misalnya gitu ya. Sedangkan dengan cloud mereka nggak usah capek-capek gitu, mikirin proyeksi, mereka cuma pakai, yaudah kita start small, but think big. Jadi kalau misalnya nanti ke depannya akan menjadi besar, ya kita tinggal pakai aja. Dan semua kebutuhan seperti misalnya, nanti gimana nih kalau misalnya servernya mati, dan segala macam, itu udah diatur di cloud atau di Alibaba Cloud juga. Jadi kita udah ada mekanismenya, kita juga mengajarkan bagaimana caranya, best practice-nya gitu ya. Jadi jangan sampai secara aplikasi itu down sebisa mungkin sih seperti itu. Oke, nah meskipun tadi sudah ada sedikit-sedikit begitu ya, Hin, tapi seperti apa sih menurut Anda keunggulan dari Alibaba Cloud? Begitu kenapa setiap individu ataupun juga perusahaan ini harus memilih Alibaba Cloud? Oke, jadi mungkin ada beberapa keunggulan atau kelebihan yang dari sudah pandang kami atau saudara-saudara saya itu mungkin ada empat poin gitu ya. Yang pertama itu, safer atau mungkin kita lebih aman. Jadi kalau menggunakan produk cloud, yes, ada banyak produk-produk security di luar sana memang, tapi dengan menggunakan cloud secara basic kita udah menaruh layer security tertentu karena menggunakan best practice-nya kita juga. Jadi kita udah pengalaman di dunia industry juga, kita luncurkan dan kita tahu nih kekurangannya atau bagian-bagian mana sih yang perlu kita cover security-nya. Yang kedua, kita juga smarter atau mungkin lebih pintar setelahnya ya. Jadi lebih pintar di studio maksudnya kita punya, mungkin kalau misalnya di luar sana berpikir bahwa, oh, jadi cloud itu basically server ya. Enggak juga, jadi kita ada produk-produk lain yang bisa membantu user misalnya dalam mencari tahu kira-kira orang-orang yang memilih produk ini kira-kira juga tertarik dengan produk apa, contohnya seperti itu. Nah itu bisa menggunakan teknologi AI atau machine learning-nya kita juga untuk mencari tahu kira-kira siapa atau apa produk-produk selanjutnya jadi bisa meningkatkan revenue atau sales-nya mereka juga. Yang ketiga, faster gitu, jadi lebih cepat. Jadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya, mungkin pengadopsiannya jauh lebih cepat. Misalnya mau beli server nih, aduh lama harus mesen, harus nunggu ini itu, mungkin mingguan, bisa bulanan. Sedangkan kalau di Alibaba Cloud, mungkin dalam hitungan menit sudah jadi. Servernya sudah jadi, sudah bisa langsung dipakai. Ternyata kalau salah, konfigurasinya salah dan segala macam, bisa tinggal ganti. Dalam hitungan menit itu bisa berubah. Jadi enggak ada komitmen dalam jangka yang terlalu panjang. Meskipun kalau misalnya pengguna sudah nyaman di kita, sudah pakai lumayan lama, dan mereka sudah tahu nih, oke, tipikal user kita tuh seperti ini. Jadi misalnya, istilahnya di hotel gitu lah ya. Oke, kita sudah tahu nih, kita bakal tinggal di sini selama 1 tahun ke depan. Dan kita nyaman dengan tinggal di hotel ini misalnya. Jadi kita mau bayar sampai 1 tahun ke depan, 1 bulan ke depan, mungkin ada harga spesial atau harga subscription lah gitu istilahnya. Jadi, cost-nya pun bisa dimaintain gitu. Apakah mau jangka panjang atau jangka pendek, itu kita bisa membantu dalam sisi cost. Yang terakhir mungkin lebih ke arah ekosistem dan juga tim kita ya. Jadi kita punya tim yang sangat berdedikasi di Indonesia gitu. Jadi kita dari tim bisnis, solution architect, dan juga tim partnership kita, marketing, itu kita juga ada di Indonesia, yang mana kita membantu customer-customer kita juga, dan partner-partner kita. Jadi banyak feedback dari pengguna biasanya bilang, Max, thank you banget ya maksudnya so far nih, kalau misalnya sama Alibaba Cloud, kita mendapatkan servis dan juga partnership yang terbaik untuk support-nya kalian juga. Jadi contohnya, mungkin kita juga bekerja sama dengan Garuda. Jadi Garuda sendiri, sebelumnya mereka menggunakan, ada di tempat lain gitu ya, yang sebelumnya kita juga bekerja sama nih dengan partner, habis itu membantu mereka memindahkan workload-nya mereka dari tempat yang sebelumnya ke Alibaba Cloud. Jadi ada puluhan server, puluhan database yang berhasil kita pindahkan ke Alibaba Cloud dengan bantuan partner, dengan minimum business interruption. Oke, nah dari segi keamanan, karena kalau kita berbicara terkait dengan cloud computing, ini juga tidak lepas begitu kan dari isu terkait dengan keamanan data. Nah dari Alibaba Cloud sendiri seperti apa? cara yang dilakukan untuk mengatasi isu ini. Wah ini menarik banget nih security, karena security itu sangat penting lah ya. Jadi sama di tempat kita, kalau di Alibaba, kita tuh melihatnya security itu sebagai yang paling penting ya. Jadi istilahnya bukan lagi nomor satu, tapi mungkin nomor nol gitu. Jadi sebelum kita meluncurkan produk-produk tertentu, kita selalu memikirkan bagaimana caranya men-secure produk ini. Atau produk ini bisa di-secure, how to secure lah gitu ya. Jadi kita nggak mau kalau keluarin produk-produk tertentu yang nggak secure, karena kita tahu akibatnya bisa jauh lebih besar. Jadi untuk baseline-nya sendiri kita udah bantu untuk secure. At the same time, kita juga tahu bahwa, kita nggak bisa 100% mengeliminasi yang namanya attacker, atau mungkin istilahnya pencuri ya. Kita nggak bisa bilang, oh negara ini tanpa pencuri sama sekali gitu. Yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah kita taruh pager, taruh gembok, mungkin ada polisi, misalnya gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Nah itu sama. Yang kita lakukan di Alibaba Cloud juga seperti itu. Jadi kita menuncurkan produk-produk seperti misalnya, WAF application firewall. Istilahnya, kalau meskipun servernya udah aman nih, tapi mungkin ada software tertentu yang ada kelemahannya. Nah, kita dengan menggunakan WAF itu, kita bisa blok nih kelemahannya software-software terkait kita bentuk misalnya. Atau juga namanya anti-d-dos. Apa sih anti-d-dos? Anti-d-dos itu, kalau mungkin istilahnya banyak orang, denial of service gitu ya, banyak-banyak server-server atau orang-orang, atau server buatan lah istilahnya, yang digunakan untuk menyerang servernya kita. Tujuannya apa? supaya servernya kita ini loadnya tinggi banget sampai orang yang beneran mau masuk, itu nggak bisa masuk. Jadi ya, lobby-nya hotel itu lobby-nya udah dipenuhin. Sampai yang bener-bener mau sewa, atau mau beli apa, sewa kamarnya ya, nggak bisa. Nah, ini yang kita lakuin adalah dengan menggunakan anti-d-dos itu, kita bisa pisahin yang mana yang kita tahu memang user yang betul, yang mana yang bukan user sesungguhnya. Jadi yang bukan sesungguhnya kita tinggalkan, maksudnya tolak, yang beneran masuk. Seperti contohnya, kita bekerja dengan Astra. Jadi Astra Financial, mereka punya aplikasi yang namanya Moksa, aplikasi mereka itu menggunakan Alibaba Club, mereka juga menggunakan web application firewall-nya kita. Jadi kita taruh proteksinya di depan, sebelum masuk ke server atau aplikasi itu sendiri. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih telah menonton!